Terus emosional gue harus ajar loh, ronde satu jakao loh Nafsu semua ya Nafsu, tangan gue nih mau kemana sih mau kotak ini Gue bilang gitu, naos lu ya nih, tidur langsung Gue bilang gitu kan Waduh sci-wordnya lumayan panas juga waktu itu Lumayan panas kan Gara-gara apa tuh mantelnya Ya itu dibilang Badan bisa tebel begitu tuh Maaf nih bang, pake eroid gak sih? Pertanyaan sangat bagus Jujur saya 10 tahun udah pake steroid, saya pertegas Kena ada tes drug juga kemarin Saya kan dulu pelawan arah Mau ngajar kita door to door Biar cepat nyampe misalnya ke panten Dekapo ke apa Cok, ah jauh banget lawan arah aja Ini ternyata Bang Loren yang suka menghadang pelawan arah itu ZENWOK ADI HONIYAHKOOOOOO THE BLUE CORNER FROM PANGHAI PELAWAN ALA LON LON ZENWOK 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 Titik, gini amat ya latihan Kan ada momen-momen Retak kaki, tendon sobek Bungkak lutut Nanti kita akan bahas Detail disini Di awal ini gue akan fokus Gimana ketika Lo naik ring di awal nih bang Siap Siap bro Feel pertama lo Ketika lo diangkat tangan Sebagai pemenang mengalahkan Mike Babayu Perasaan gue itu Tentunya kan bahagia, senang, puji Tuhan Bersyukur kan Jadi Kalau dibilang feel pertama Ya itu respon gue, langsung salto Senang lah Senang nih Pas dihitung Udah 10 Jari tangan wasit Gak bisa lagi gini Gue kan bahagia tuh, langsung gue Representasikan Kebahagiaan gue itu lewat salto Karena di press conference yang sebelum hari itu kan Gue bilang Kalian akan melihat binaraga yang tidak kaku Yang bisa salto Bener-bener Ini kalau di One Championship ada Alan Ngalani Oh iya Bodanya itu Luteng-luteng ya semua ya Tapi split bisa, salto bisa Tendangannya tuh Tendangannya tuh, waduh High kicknya Kita di Indonesia punya Bang Bang Loren Huta Galung Dia atlet bedanya Kalau saya kan Binaraga Atlet juga Atlet binaraga Maksudnya kan dia di dunia fight Yang sehari-hari Makan tidurnya di ring Di padding Nah apakah setelah ini Akan putar balik Jadi atlet bela diri nih Bang Pertanyaan bagus nih Jadi saya udah 15 tahun di dunia Bina badan Kalau kita kan bina badan Bodi builder Bodi kontes Bodi kontes Yang direpresentasikan hasil latihan kita ke bodi kontes Ya kan hasil latihan kita itu Direpresentasikan ke bodi kontes Kontes nih Dengan badan lu Seni keindahan otot Jadi udah 15 tahun saya Ikut-ikut event itu Udah ratusan Event saya ikutin Dan makin kesini Kita kan makin tua ya Dan hidup makin realistis Binaraga itu Event yang kita ikutin Sebenarnya Awal-awal Ketika lu bisa mengalahkan diri sendiri Dengan diet Lu bisa berdiri di atas panggung Dengan menunjukkan otot-otot Keindahan otot lu Ke penonton Ke juri Itu lu udah jadi pemenang Tapi makin kesini Persiapan yang begitu mahal Baik itu suplemen Segala macam ya kan Dengan Kalaupun juara Kala gak juara Yang hadiahnya segitu Itu maksud gue Udah makin realistis Gitu Ya kalo mau dapet Apa Kayak Selamat ya selamat Boleh-boleh aja ikut terus Gak apa-apa Kalo juara Dua juara satu Selamat ya bro Kemarin udah juara Bodi kontes gitu Nah balik lagi pertanyaan Apakah akan balik Ke Fight-fight terus Ya kalo realistis Saya bisa mengalahkan Saya bisa mengalahkan Orang-orang yang lagi makan enak Saya harus diam Bawa bekal gitu kan Artinya kan bisa mengalahkan diri sendiri Untuk bisa Dapat Kekeringan Lemak yang rendah itu Bisa nanti juara gitu Dan akhirnya kan juara Itu juara pertama Sama saya sangat bangga sekali Nah ini Juara pertama Pertama nih Di dunia fight Ya sama bangganya Seperti saya dulu Ikut-ikuti kontes Udah ngedalamin Dari beberapa tahun lalu Jadi memang Bang Loren ini udah latihan Dari dulu sebenarnya Dan aku juga Pernah ngeliat dia fight Di underground fight Di eventnya Rudy ya Rudy Golden Boy Aku jadi komentatornya disitu Bener Kita jumpa pertama disitu ya Iya bener-bener Luar biasa Aku ngeliat Serem ini Bang Loren ini Monster ini Itu karena Rudy yang ngangkat saya itu Bantu-bantu bro Nanti jadi juri ya Dan akhirnya Fight juga disitu Fight juga Karena ada omong-omongan itu Ke bawah suasana saya kan Lu kalau berani Jangan cuma juri dong Lawan gue Itulah yang Jadi teman sekarang Iya Disitu Bang Loren ini ya Kalah gak? Kalah Kepancing saya Sebenarnya Itu sih Di dunia fight itu Tidak boleh Terlalu emosional Terlalu brutal Salah juga Jadi itu bukan Fight yang benar sih Bukan fight yang benar ya Tapi gara-gara fight itu Bang Loren bisa mencapai sini Aku rasa Jadi fight yang kemarin saya Di momen kekalahan itu Mungkin semua orang gak mau kalah ya Tapi di dalam fight itu Kamu udah pasti kalah Ya kan Menang Kalah itu udah pasti Yang gimana Caranya kita mengejar kemenangan kan Dengan latihan keras Terus semangat Dedikasi kuat Dan itu Berulang kali kan Di saat latihan Latihan keras lagi Tidur yang bagus Jadi Waktu dulu itu Saya memang anggap remeh Jadi nilai-nilainya Disini saya mau bilang Jangan pernah anggap remeh Sama lawan Jadi persiapan saya Gak ada Udah saya latihan Bahkan Bahkan itu Satu hari sebelum Saya latihan gym keras tuh Squad Kan kalau Yang dulu tuh Yang dulu Yang kalah itu gue Terus emosional gue Harus ajar Ronde satu Nafsu semua Tangan gue nih Mau kemana Gue bilang gitu Tidur langsung Gue bilang gitu kan Waduh Saiwornya lumayan panas juga Waktu itu Lumayan panas kan Udah ceng-cengan Ya itu Dibilang Kalau lu Cuman juri Sok-soan Salto-salto Tunjukin dong Fight lu Gitu Kepancing Waktu itu Lawannya siapa namanya Teuko Jiko Tengku Teuku Orang Aceh Oh Tengku Jiko Kepancing kan Dengan omongan itu Terus yang Buat otak gue itu Sampai fight Ronde satu Gue tumbangin loh gitu Akhirnya Gak tumbang-tumbang nih orang Gue bilang Kayak show on banget sih Gue Abis nafas Tumbang sendiri Ronde tiga ya Gak nyerah PKO Sampai Beberapa bulan Dari situ gue kayak Punya ketakutan untuk fight Terus terang aja Kayak Apa ya Aduh Setiap ada Mau apa gitu Even mau Orang ngajakin gitu Gue takut Nafas gue gak kuat gitu Punya trauma terus Haters itu kan Jadi dari situ Orang menyimpulkan Orang-orang yang badannya Binaraga Binaraga itu Nafasnya cepat putus Oke eksplosif di awal Iya Tapi untuk Kalau lu dapat On point di awal tuh Serem memang Benar Benar Udah Ini kan gak dapat Dapet kemarin Tangtong-tong Kayak udah terantung-tantang Gak ada dimensinya Gak jelas kan Abis nafas gue Gue bilang Gak sanggup gue Sampai di oksigen kan Nah dari situ Makanya abang Apa yang abang benahin Sehingga Pas melawan Mike Babayuk Gue liat nih Dari kacamata gue Bang Loren keliatan Lebih tenang Lebih Kalem gitu Udah gak Udah gak kayak monster Dulu Pas pertama aku liat Bang Loren fight tuh Bener-bener keliatan Kayak monster Mau makan orang gitu Serem banget gitu Gimana Mau makan orang Serem ya Memang kalo liat Perawakannya Bang Loren Kayak gitu deh Bisa kalian liat sendiri ya Kayak muka perampok ya Orang Bataknya muka perampok Tapi hatinya baik Orang mau lawan arah Ini sama dia begini Mikir Putar balik Jadi Statement saya Saya samain dengan yang tadi Ada tawaran ini Realistis Karena Sebenernya saya mau ikut Event sebelum ini Saya mau ikut Event Binaraga Ada salah satu Event di Bali Internasional tuh Nah Tapi Pas Tawarannya ini Oke lah Menurut saya Di atasnya Hadiahnya Binaraga ini Oh Gede nih Bang Gak gede Tapi di atasnya Kalo gak sampai Berapa itulah Tapi di atasnya Tipis lah Berapa Bang kalo boleh tau Bang Kecil sebenernya Iya Dengan persiapan saya yang Begitu Ini saya Pokoknya Gak gede banget lah Gak gede banget Tapi di atasnya Hadiahnya Event Binaraga Yang di Bali itu 15 juta Juara satu Kalo juara satu Kalo gak juara satu Juara dua Paling Sepuluh Juara tiga Lima gitu Di atasnya itulah tipis Di atasnya itu tipis Iya Tipis Di bawah lima puluh Tipis Di bawah empat puluh Di bawah tiga puluh malah Iya Tawar menawar Cuman segitu Kata pihak promotor Terus saya diskusi Sama keluarga istri Gimana nih Nanti punyok-punyok loh Iya kan Kita kan gak tau Udah di ring itu Bu** dan memb***** Di bu** dan memb***** Gitu Apalagi kickboxing kan Kletok-letak Kletok-letak Kaki Itu yang Filosofi Bang Ini Loren ya Memb***** Dan dib***** Di ring itu kan Udah kayak gitu tuh Editor ya Bip-bip-bip ya Ini ya Ini B***** B***** Dipukul dan memukul lah Istilahnya Memukul jual beli pukulan Gitu kan Ya Yaudah Semengerikan itu ring Berarti buat Bang Loren Sakral bro Ring itu sakral Gak boleh dibuat main-main Gak boleh Karena Kayak kemarin tuh Yang saya bilang Gak boleh anggap remeh sama lawan Otomatis kita Meremehkan ring juga Disitulah saya tuh Banyak belajar Setelah setahun saya Agak trauma Dengan Pertandingan fight-fight Terus Dengan realistis Yang kita makin Hari makin tua kan Berusia Realistis Kehidupan Gue bilang Saya juga di dunia Konten kreator Youtuber Mungkin ini pintu Saya nih Untuk dapet engagement Lebih luas lagi Gue mau mengalahkan Orang yang bilang Binaraga Nafasnya cepat habis Melawan stigma itu Melawan stigma itu Ada banyak yang saya lawan Walaupun uangnya gak gede Gue bilang gitu Orang kan dikira Gue dapet Tiga digit Uh dapet mobil nih Dapet rumah nih Loren kayak Erlang dulu kan Dibilang ada Iya kan Gue gak Tapi itu gue mau Ada nilai-nilai kayak Gue harus putar semua nih Orang-orang teorinya yang gak benar Memang iya Pada umumnya Binaraga itu cepat habis Semakin besar Masa otot lu Bensin lu Bertarung akan cepat habis Banyakin Makan oksigen Iya Karena asam laktatnya itu Akan bermain disitu kan Tapi Pas lagi Proses persiapan itu Program gym saya itu Saya turunin Jadi 20% Kardio 80% Makanya Masanya mulai menurun kan Menurun Sparing juga Saya sanggup 4 round Kali 3 menit Walaupun di round-round 4 Udah mulai Udah mulai Mulai habis Tapi itu saya 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 harus Tabrak itu semua Saya bilang Kan kebugaran just money Komponen itu kan banyak Ada kelincahan Endurance Daya tahan otot Ada kekuatan Itu semua harus kita latih Di bela diri ini Kita butuh itu semua Butuh itu semua Jadi satu Lu punya cepat Lu punya masa otot Durability lu Ketahanan tubuh lu Itu semua Lu akan jadi monster Lu basic udah oke Terus pertahanan oke Menyerang oke Kapan timing Dan saya juga belajar Fake itu harus cerdas Cermat Terus smart Ya kan Cerdik juga penting Di factor Kadang ada butuh fake-fake kecil Ya kan Ini semua elemen ini Karena saya Jurusan olahraga dulu Saya itu Ilmu kepelatin olahraga itu Saya kan guru dulu ya Jadi Tesis apa sih Apa sih Yang Skripsi saya dulu itu Cara mengembangkan VO2max Pada atlet sepak bola VO2max Asupan oksigen ke otak Jadi itu saya Terapkan ke diri saya Itu dengan latihan apa Kardio Speed play Continuous running Heat run Itu saya terapkan semua itu Selama persiapan 3 bulan Bernang Saya udah gak mikir Otok saya Gak penting gimana Cara ini saya bisa bertarung Bagus cantik Bisa menyesuaikan 3 round Gak kayak kemarin Saya bilang gitu Saya akan Rubah semua itu Saya tabrak Binaraga Nafasnya bagus Gue bilang gitu Karena kan orang juga dulu Gitu brother Binaraga itu kaku Saya tabrak Saya salto Kan Teori-teori itu Itu Saya tabrak bukan dengan Jawaban teori Saya praktekin Binaraga itu larinya Gak jelas kayak robot Saya tabrak lagi tuh Saya latihan lari Lihat deh ada Konten-konten saya lari kan Itu saya Saya lihat Sprint Oh tangannya gini Tabrak stigma-stigma Stigma badannya agak gini Kan binaraga kadang gini kan Jadi gini Oh badannya agak lentur Punggungnya cepat Dadanya Berenang katanya Gak bisa Pasti hanya tuh Saya tabrak langsung Dengan gaya dolpin Kupu-kupu Yang paling berat Direnang Gak cuman gaya bebas Saya tabrak gitu Latihan tuh saya 6 bulan Saya tabrak otak saya Saya bilang Di belakang layar nih Prosesnya kalian gak liat Saya tunjukin hasilnya Belum orang kaget Kayak Godzilla Lu berenang bro Aku tau apa yang Bang Loren gak bisa Apa tuh Garuk punggung Tadi ada video Lu video ini ya Iya bener Susah Menantang garuk punggung sekarang Jangan Kalau dititik ini agak susah Dibapetnya nih Susah Minta bantuan orang Brother garuk dong Atau gak temen Siapa Oh dia tadi Sebelum masuk podcast Itu dikosot gitu Kayak Kayak kebuk Kalau di kampung Kebuk begini tuh Jadi malu gue bro Maaf nih bang Gue bilang kebuk Jadi aku ingin Ini orang apa bukan Garuk punggungnya Pasti tangga tadi Iya bener Nah Berarti ini bang Bisa diambil kesimpulan Bahwa untuk fight itu Otot doang gak cukup Otot doang gak cukup Saya sepakat Orang bilang Oh dia ototnya Banyak pasti menang tuh Otot gak melulu Tentang power bro Di fight itu gak harus power Lu harus punya endurance Lu harus punya Kepintaran yang bagus Lu pukul Pukul Ini pukul pelan nih Tapi aslinya ini Nanti pukulan ketiga Fake masuk ke Liver suit Misalnya gitu Jadi ini gak Pukul Pukul Kencang Gak kayak gitu Fight itu gak kayak gitu Ini mau mancing Biar naik tangan Bolong di bawah Pukul Itu smart namanya Itu gue pelajarin Bener-bener seperti itu Ada yang Ya gue bilang Netizen tiktok lah Pukulannya kok Powernya kok kayak gitu bang Bro Semua bukan tentang brutalan Ada yang sekali tendang Udah turuk Siapa itu? Gue salah gak sih? Kan itu nyata Iya Kita kan semua teman bro Maksudnya kita belajar Ayo mari belajar Dari Kondisi-kondisi gitu Itu maksud gue Nah ini bang Ini fakta Ada fakta menarik juga Tentang abang nih Abang Bayaran kemarin Fight Dari beyond Semuanya abang kasih Ke pelatih Iya gue gak cuan Semua saya Kasih ke pelatih Coach Mustadi Itu kalau Malah sebaliknya Amat Coach Rudy ya Kalau Coach Mustadi Itu benar-benar profesional Di awal Ngomong kita Segini 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 Saya dilema Tiga hari Buset Dimana ya Gue bilang Fight Kok gak cuan sih Gitu Oh Teman-teman bilang Kiri kanan Dari sponsor aja Saya ajuin sponsor Semua ditolak brother Enggak Kayak Ya Mungkin gue belum Ini pintu pertama kali ya Maksudnya Belum orang liat Fight gue kali Dan Itu cukup sedih sih Wah gue gak cuan Tapi kaki Setiap separing Kelata kutuk Gue Gue sampe kayak Di satu momen Satu bulan sebelum itu Gue bilang sama istri Mah udah cukupin lah Ini fightnya Nanti aku bilang sama selos ya Udah gak fight-fight lagi dah Sakit Orang cuan gak ada Bayar telur Bayar ini apa Segala macem Butuh duit juga Gue bilang gitu Pola makan kita kan Bayar pelatih Abis semua gitu Terus istri bilang Tapi gimana netizen Nanti kamu dibully loh Kata Bodo amat lah Gue bilang gitu Udah banyak aku haters kok Gak apa-apa Hidup jalan terus Gue bilang gitu Tapi Gue berpikir lagi Kayaknya saya harus menang nih Ini pintu pertama nih Saya harus menang Gitu Yaudah lah Let's go Gue bilang Sempet kepikiran Mau mundur Mundur Iya Gue mau telepon tuh Selos Satu bulan sebelum Soalnya di bulan kedua Persiapan itu Tendon kanan kan Sobek Itu pernah saya posting tuh Terus Kok gak sembuh-sembuh Saya pincang kan Gini amat ya Persiapan fight kickboxing Ya makin apa Makin tua ya Aku bilang gitu Umur berapa bang 38 Harusnya kan orang-orang 30 itu kan Udah 30 udah mulai pensiun ya Brother ya 40 gitu kan Kalau setahuku sih Di Indonesia Udah mulai turun ya Di 35 tuh Masa-masa Inilah Krusial puncak ya Untuk Untuk harus siap-siap pensiun Di 35 tuh udah Iya segitu 35 Tapi saya bilang gini Saya harus melawan tua 39 Mau jalan 39 tahun ini Mau jalan 39 Oktober Masih mau fight lagi bang Balik lagi ke realistis sih Realistis ya Tapi saya merasa gak Di usia itu loh Saya merasa 30an Tapi pas persiapan kickboxing kemarin Ini bedanya orang Selalu olahraga sama enggak Itu bedanya Makanya saya selalu salto kan Saya pastiin dulu tulang saya kuat gak ya Saya salto Saya tadi di depan itu rumput Saya salto dulu Oh salto dulu tadi Memastikan-memastikan aja Kuat tulang saya gak sih ini Lutut kan itu kan Tumpuannya kan Dengan bobot 86 kilo kan Berat kan Jadi kalau salto kepleset Udah Berarti doga Selesai Iya Agak sakit Oh ini Sakit nih Joinnya nih sakit Dengkul gue sakit Jadi tolak ukurnya dari salto ya Salto Mengukur diri sendiri Melawan tua Ini fakta unik juga nih Mau sampai 40 Saya mau salto terus Selama masih bisa salto Gue akan tetap fight Iya kan menginspirasi kan Iya melawan tua kan Jadi gue mau tabrak orang-orang Lu udah tua bro Nah itu ada di kolom komentar Lawarannya tuh udah tua Abisin sih Karena napasnya gak kuat Gue tabrak teori itu Gue bilang Iya tapi di dalam hati gue ya PD boleh dong Tapi untuk kita simpan Sombong kan nama PD beda kan Iya Tapi jujur Kemarin aku sempet khawatir Sama Bang Loren tuh Abis di round 1 Iya Karena Aku liat ya Bang Bang Loren di pressure Aku heran Bang Loren ini dikasih Game plan apa Sama Kamu tadi nih Kok jarak Ketemu fighter taekwondo Kenapa jarak Makanannya mic ini Kalau jarak Itu Game plannya Sebenarnya seperti apa Game plan kita itu Saya kan udah sparing 10 lawan Bukan Bukan selebgar-selegram Fighter semua Dengan Pertama yang ringan dulu Nanti masuk ke agak berat Akhir mulai turun kan Jadi 2 fighter taekwondo Black belt tuh Saya lawan Plus atlet nasional Si Si Rangga Baba Yaga Terus saya lawan 2 kali separing 105 kilo kan Ah Iya Orang nias Iya iya tau tau Itu talenta banget tuh orang Cago tuh dia Gundut-gundut gitu Dengan badannya begitu tuh Cago dia High kick bisa Putar kick bisa Semua bisa Gue liat fightnya dia Cokil ya Lawan Alex Munster aja Imbang Alex Munster ya Bimbang ya Itu 2 kali Jadi gue udah dapet Planning dan game plan Semua di Di latihan Di sparing Tapi Otak gue itu Bilang di saat fight Saya mau membaca nih Karah mana nih Dia nih gue bilang Karena saya tau Si Mike ini Kalo dipukul akan kikuk Gitu Karena taekwondo Gak biasa kena Kekuk kepala Dan ada video sparing dia Gue liat Kikuk beneran Gitu Jadi udah intip nih lawannya Udah intip Dari situ kan belajar kan Terus Abis 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 lah itu ronde 1 Dikasih Mustadi Mustadi kan Dia selalu pantau dengan Angka-angka Karena dia Paham penilaian Beliau kan Wasti juri juga Setiap kita sparing Selalu dia Nilai kita Gak dengan mode Masuk Kanan Gak kayak gitu dia Dia udah lebih tenang Ada hitung-hitungannya Jadi kita Biar bermain Di ring itu udah Gak lewat Teriakan lagi Tapi apa yang Bang Warren rasain Di ronde 1 itu Menang angka dia Menang angka Yang gue rasain itu Agak Diluar expect juga Putar-putaran Kiknya itu Uh kaget saya itu Banyak tenangannya masuk Masuk Intinya adalah Dia menang poin kan Di ronde 1 Ronde 2 saya bilang Let's go Gak bisa nih Saya rapatin Tapi di ronde 1 Mental Bang Loren Sempat ini gak No Boleh Masnya Mas yang gue maksud tuh Enggak Kaget Gak sesuai ekspektasi gue nih orang Ternyata Sejago ini Maksud gue gitu Jadi gini brother Saya itu semangat Dan full Disiplin hatian Karena udah tau Basic Taekwondo itu Dia sabuk hitam Dari situ Jadi saya liat juga Kakinya besar banget kan Saya yang di face to face Peluk gini Dan salam Itu Badannya itu Kayak Tumpukan otot Dan lemak Bukan lemak Pure yang kayak Glear-glear gitu Enggak Jadi kayak Mode bulky Anak gym gitu loh Itu kan keras Itu badannya cu Nah dari situ Saya terngiang-ngiang Itulah memaksa saya Disiplin hatian Coba kalau Selegram-selegram Ngaco-ngaco Kayak si Kita katakan lah Yunus gitu kan Aku gak ikut ikutan Yunus Aku gak ikut ikutan Yunus Itu pasti gue main-main itu Pasti main-main Gue heran Setiap bintang tamu gue kesini Ngomongin Yunus lagi Yunus lagi Yunus itu Tapi Yunus itu Di tim gue Dia semangat banget Saat gue senang Ada tuh videonya Nari-nari Itu anak Walaupun gitu-gitu Cerdas dia Cerdas Pinter ngomong Dan pinter ngegoreng dia Pinter dia Itu yang gak dimiliki Fighter-fighter kita Yes Nilai jualnya ada Yunus Yunus tuh tinggal dilengkapin Skill-nya doang Skill fighting-nya doang Tapi ke tanah Entah kenapa Gitu-gitu aja Kita kan mau naik ke tangga 3 Ini masih di tangga 2 Terus Bukan gue yang ngomong ya Yunus Yunus Latih nama gue dah Berarti sebenarnya Kalau kita ngeliat Sosok si Mike ini Bukan omong kosong Bukan omong kosong Bener kan Dia real memang Seorang taekwondo atlet Iya bener Fighter taekwondo Memang ini Tendangan-tendangannya Manteng bro Makanya pas Di konten-konten dia Yang kayak Gaya Capek Gak bisa Ini bohong nih Fake Makanya gue buat posting Gue balas lagi Kayak kaku gitu kan Karena gue gak mau Di ini juga Maksudnya Biar lu gak premeh sama gue Di posting gitu kan Berarti kita gak premeh kan Jadi Di konten tuh Balas-balasan Pura-pura bego Iya bego Gak usah show on lah Gue bilang Nunjung-nunjungin kita jago Di ring lah Jago-jagoan gitu Itu terbukti sih Jago dia Gimana rasa Mantap Mike Wah gila Gimana rasa tendangannya Mike bang Ketak ke perut tuh Back kicknya Itu satu Sama kayak teknik Randy kan Iya bener Satu dua detik itu Sakit Tapi di detik kedua Saya langsung sadar Lalu gue Ayo bermain lagi Gue bilang gitu Sakit Gue bilang gitu Iya Kalau saya agak muka Itu pasti diserang kan Saya gak tunjukin Tapi dalam hati saya Sakit nih Ini edukasi juga Bang Gimana rasanya ketika Livernya kena Back kick Ini biar Orang kan masih Nganggep Mana sakit sih Ini di back kick Gitu kan Gue belum Memahamin Tendangan dia itu Kena liver apa tidak ya Tapi orang-orang bilang Itu orangnya itu gak kena liver Tapi gak tau Cuma perasaan saya terus kayak Itu kena liver gak sih Pokoknya sini deh Liver bagian mana Liver sih Liver shot sini setahu aku Berarti kalau kita mukul kiri Rusuk Agak rusuk gini Iya Berarti bener dong Bener dong Iya Nah itu Statement gue yang pertama Itulah tujuan ada otot Ketubalan otot itu penting Jadi lu akan tahan balbel Kalau bahasa batak Tahan balbel ya Bahasanya apa sih Tahan pukul Tahan tendang Iya Ketubalan otot Kita bandingin sama KKJ KKJ itu memang Guratan si speknya ada Tapi Ketubalan otot perutnya Ketubalan otot perutnya itu Lebih tebal gue Dan dia Di momen Dia nyerang Konter Nabrak Lebih sakit kan Kalau Bang Loren Lihat kena bagiannya Masih defense gue Bedanya itu Jadi masih bisa Sanggup berdiri Karena pas posisinya Mungkin lagi tahan nafas Nafas Gue mau Planning-planning lagi Nungguin Gue masih nungguin momen Tapi Mak Berat 102 kilo Agak ngeri juga sih Iya kan Agak sakit lah 102 kilo dia Jadi Karena gue ragu Sakit Itu ada di videonya Bang Loren sempet singgung sedikit Masalah bayaran Yang Bang Loren katakan Wah ini gimana nih Cukup apa gak nih Buat ini Masa fight Segini bayarannya gitu Nah Bang Loren tau gak Bayarannya lawan Bang Loren Si Mike Babayu Tau Dan dia ngomong sendiri Cuman kan itu etika Gak boleh dipublish Etika dikontrak lah Kan kita harus menghargikan promotor Iya Tapi intinya Lebih tinggi dari saya Dua digit Totality sponsor Tiga digit Tiga digit Tiga digit Wow Kalau Bang Loren tadi dua digit ya Dua digit Dua digit Oke Di atas 15 itu tipis Habis semua ke pelatih Kira-kira Tau gak Bang Alasannya kenapa bisa begitu Bang Karena lebih tinggi Followersnya kali ya Jadi di dunia fight ini Brother kita tau lah Pasti promotor itu Gak jauh-jauh dari bisnis Untuk menarik minat Penonton ini Semakin tinggi Followers lu Dan bisa bertarung Lu akan ada nilai jual juga Jadi nilai jual dia itu Mungkin karena dari followers Yang tinggi Yaudah Bayarannya tinggi Gitu Jadi karena Kita kan kayak saya Tau diri lah Masih puluhan ribu Terus dia kan udah ratusan Wah jutaan malah kan Di tiktok 6 juta sekian kan Main Jadi memang Nama besar deh Nama besar Ia udah Exposure nya tinggi lah dia Saya kira itu Dari teknik Prestasi Di bidang saya Kayaknya saya lebih Unggul deh Gitu kan Karena gak kayak gitu deh Saya mulai memahamin Dunia promotor bisnis Ternyata dari situ Makanya nih Pintu pertama kan Lu jangan bilang lagi nih Exposure juga gak ada Gue udah bisa Pakai nilai jual nih Ya kan Udah menang nih CV nya udah ada Iya bener Pernah ini Gitu kan Iya Berarti setelah ini Bang Loren akan minta 3 digit nih berarti Kayaknya iya Tapi gue yakin sih Dan ini banyak yang Pengen nantang Bang Loren Iya Atlet bahkan ada juga Ya gue tau diri Lu tau diri lah bro Lu menang juga gak bangga Iya dong lawan Binaraga yang basic nya Oke lah basic udah lama Tapi Tapi bukan Tidur makan di Camp gitu Iya kan Jangan lah lawan-lawan Lawan lah sama atlet gitu Iya kan Ini yang menarik juga Orang kan abis berantem Gimana gitu Ini Bang Loren abis berantem Dia main datengin lawannya Meg Babayo Iya Respect Bang Iya respect gue Itu yang harus ditunjukkan Sebenernya Bang Di industri ini Bang Jadi gini brother Sebenernya Lawan itu kadang gak perlu Di respectin juga Cuman gue dapet chemistry Dari awal Dia respect sama gue Terus gue liat dari mukanya Dari Gestur tubuhnya itu Gue kayak sayang Dia sama orang gitu Iya serius Tapi gak Gak menutup Bahwa di ring nanti Jadi kayak mukulnya pelan Enggak Tetap juga Memukul dan Memukul dan dipukul Dan dipukul kan Jual beli pukulan Dengan kenceng gitu Gimana sayang Lututnya nancep kerus Itu pas di depan mataku Bang Aku kan di ringside kan Aku kan waktu itu Di kiri Pas Iya aku pas lagi duduk disitu Kan Abis itu saya los kan ngeliat Tayangan ulangnya Slow motionnya Oh iya Triplaynya Aku pas disudut itu Gue bilang Los Ini legal Legal Aku ngeliat langsung soalnya Legal Belum sempet tangannya nyentuh kan Iya Belum sempet tangannya nyentuh Dan itu menurut gue naluri sih Lo ngeluarin nih Itu naluri Naluri peng**u lo itu keluar Iya Sepersikan detik Iya bener Terbang Itu udah bagian dari kombo kita Sebenernya Nah ini menarik Momen apa yang lo liat Waktu itu Maksudnya di benak lo Kok bisa dapet Momen itu tuh gimana Yang lo liat Jadi gini brother Saya itu Cedera Tendon Kanan pertama itu Ke kosmus tadi Sobek kan Gak bisa nendang kanan Ditajamin gue Di lutut kanan Eh sembuh dong Kesembuhan terjadi Akhirnya gue bisa Tendang kanan nih Udah setelah recovery Tiga mingguan itu Sembuh Kita sparring Udah main kiri kanan Habis kombo Itu udah menjadi Otomatisasi Kita Di kombo Muscle memory Muscle memory Udah ratusan kali Kita ulang Pukul Bongkar atas Ada namanya Bongkar atas Ada namanya Bongkar bawah Baru masuk kick Nah itu Habis itu Ada Konten Powercube Dipanggil saya Los Bang Loren Ini permintaan penonton nih Cuman Bang Loren yang gak Pukulan terkuat itu loh Yang ada nilai-nilai Nama tendangan terkuat Powercube loh itu Tujuh hari sebelum Aku kanan Masih trauma Los Kiri aja ya Pukulan udah oke nih Sekarang kiri Plutuk yang bentuk Kayak gini Kotak Masuk Nancap ke Sudut Pojok bawah Langsung di detik itu Bungkak Bungkak banget Bungkak Pokoknya bungkak Biru Itu hamil setuju ya Iya hamil setuju Gue bilang Retak Iya retak Akhir itu Akhirnya langsung Tutup kan Closing kontennya Cuman pukulan doang Dapet Terus Besoknya gue Ronsen retak Gue nangis kan Ya hamil setuju Gimana Gue udah Udah sembunyi Udah Wah gue siap Kiri kanan semua Udah sehat Kuat gue Eh retak dong kiri Gue bilang Coach ini gimana nih Udah Ditajamin lah dengkul Ternyata ada himanya Gitu Setiap kombo Tak 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 Langsung dengkul Nggak dengkul Kan ada kan latihan Short knee dan Long knee Jadi long Long kan berarti Flying knee terbang kan Kalau short Langsung tak tak gitu Pendek Dipertajam itu 6 hari Hanya Short knee Short knee Long kan agak susah juga Udah sambil recovery Dikompres Terus dikasih obat Kompres Apa disemprot Itu apa namanya Yang obat Anti perasa Anti apa Itu Biar Biar kebas Kadang mau dikasih Tisu Itu bisa dipake Editor gue Dapat ilmu dari Almarhum Dari Rahul Pernah dipake dia Katanya Tangan dia kan sakit Terus Dipake dia itu Tisu Harusnya minum Iman Ya gak tau Belum kenal Iman ya Gak kenal Lepas Tisu Lemat Gak ngerti Dan itu gak kebas Kalau itu kan efeknya kebas Kalau ini gak Tetep berasa Tetep enak Editor tuh ngerti Tetep enak Nanti pulang dari sini Bang Iman Eh Bang Iman Bang Loren Dapet Iman Kita kenalkan Iman Kepada Bang Loren Iman Iman ya Iman Yang bisa nongol disini loh Bang Oh iya Bunyi Oh oke Itu Itu Tisu-tisu itu Lagi ngomong Tiba-tiba Ngomong Oh jadi itu Ada trik-trik begitu ya Baru tau nih Baru tau asli Udah disemprot Golos lagi Ini fakta unik Akhirnya Itulah kombo Hikmahnya dari Di akhir dengan Ini itu Itulah terjadi Ini kan masuk Gara-gara retak ini Malah membawa hikmah Lo ngelatih Iya langsung Naluri keni Langsung kan Dan Kan itu kan Seminggu sebelum fight ya Abis itu yang lo Biasanya ngelatih nih Biasa-biasa aja Biasa-biasa aja Jadi lo Fokus keni nih Latihanya Itu Terus gue merenung Gue diskusi sama pelatih Coach Ini badannya itu Tebel loh Bukan kayak Lemak-lemak Gluyuk lur Kungfu panda loh Awalnya Kalau pukul Ini Mungkin Wah masih bisa tahan Kick juga masih bisa Tahan Kayaknya dengkul itu Sakit banget Coach Gue bilang gitu Dan itu kita diskusikan terus Oh yaudah kita tajamin Nih Gitu Tapi bener gak sih lo liat McBabayu tuh kayak Si kungfu panda itu Jadi kayak dibukul Kembal gitu Iya kan Di serial itu kan menang kan Kungfu panda kan Lawan tilung gak siapa itu ya Tiger yang tiger Nah ini tigernya nih Gue kan kalah disitu tuh Ceritanya Dan Kan fightnya pake scene guard nih Scene iya Itu kan nendang sebenernya Masih ketahan sama Lo mau mukul sekuat-kuatnya Juga maksudnya Yang harusnya tulang kering Nancep di muka Atau di badan itu beda Sama pake scene guard Karena ada Iya Mengurangi damage-nya ya Redamnya itu Redamnya Tapi Biar gimana pun pak Tetap sakit pak Saya sparring Dapet-dapet pake scene guard juga 100 kilo Ditabrak tronton Nah ini Ini edukasi juga Berat badan itu Mempengaruhi power Ih Sumpah Dapet Momen Dengan speednya Iya Bergerak kiri kanan Kiri kanan Gue agak Kewalahan tuh Gue nguras Nafas Bang Loren bisa Tapi kalo gue kena Pukulan dia abis Kalo on point ya Beda berat badan kan Gue juga mau sempat dibuat Planning program sparring Sama Vincent tuh Vincent MMA Yang di Siam Iya Gue bilang Ah ini No Gue mati Itu Relation itu Rekor muri itu Iya tau Monster gue lawan Ngapain orang lawan gue Bukan Maksudnya bukan kayak Kelas dia Di atas banget kan Cukup lah kayak rangga Itu udah bagus lah Lawan 100 kiloan rangga kan Vincent Majid tuh Pernah kundang kesini Itu kan rekor muri dia Iya bener Bener Juara di 12 Cabang bela diri Yang berbeda loh Iya belum kalah kan Champion loh Iya Gue mau diadu Biar dapet feelnya Kayak si itu Katanya kan Ya pak Dapet feelnya pak Gak ada yang lain apa Saya mati pak Persiapan-persiapan Bener oke sih Jadi lu nolak lawan dia Iya enggak lah Gue bilang Disiam Gue bilang enggak Itu mikir Sejajar lah gitu Atau enggak di atas tipis Ini kan udah di atas banget nih Vincent nih Ih pak Enggak pak Gue bilang gue liatin pertarungannya Gue on point sekali Sparring sparring Like sparring Like sparring ya Pukulnya nanti teknikal ya pak Teknikal pak Ujung-ujungnya masuk power Terus Balas-balasan lagi Jadi hard Itu harus ada pelatih sih Itu peran pelatih sih Kalau sparring gak ada pelatih hati-hati Iya mustadi kan yang ngaturin gue Siapa nih Yang cari Makanya di konten gue Di Sama si Mike itu Gue tanya Lawan sparring lu siapa Ternyata muter disitu Gak boleh Harus bener-bener Gue bilang nih Simulasi seperti lawan lu Gue jadinya kayak Sama-sama Saling kasih masukan Sama lawan gue disitu Ngobrol-ngobrol Iya Jadi gini brother Simulasi di saat sparring Harus bener-bener Dapat real Kayak dari berat badan Gaya fight Lawan kita Itu yang membuat gue itu Kayak gue dapet Udah dapet nih Lu pukul apa Gue gak kaget lagi Oh ternyata gini Nanti simulasi Jadi di saat Mau fight itu Jujur brother Gue gak ada deg-degan Gue sangat tenang Makanya banyak tuh orang-orang Bang gimana perasaan Kayak supporter gue tuh Penuh-penuh gue Gue deg-degan bang Gatanya gue deg-degan bang Sampai merinding gue nih Ada yang nangis lagi Bang Loren Karena gue dibayangin Waktu kalah kan Bang Loren Tahan nafas Apa Jaga nafas ya Jangan brutal dulu Di awal Gue setenang itu Karena gue udah persiapan Gue udah sparring Lawan 10 orang Yang berbeda Gitu Justru yang khawatir Malah orang-orang Di sekitar dulu nih Luannya mau santai aja Gue santai Gue mau fight langsung Gue mau menari Gue mau bermain Menunjukkan semua Yang gue udah persiapkan Ya udah tenang Dan tidur gue itu Sangat-sangat bagus Gue tidur lelap Enak Kan banyak factor yang Gak bisa tidur Gak bisa tidur Gue tenang tuh Tidur Karena gue udah mempersiapkan semua Kayak Gue udah ngerasain tendangannya Taekwondo Pukulan Taekwondo Gini Jadi intinya gue mau bilang bahwa Lu harus bener-bener persiapan matang Kalo udah fight Gak boleh anggap remeh lawan Gue mau bilang kayak gitu sih Jadi Sparring juga Cari simulasi yang bener-bener Mirip dengan lawan lu Gitu Kalo enggak Pasti lu akan kepikiran terus Gimana nanti dia Jadi kita akan kepikiran lawan Kalo Kalo kayak gini kan udah sparring Ya kita kepikiran game plan kita Udah tenang Gue udah nerima Kayak mirip lu Gue udah nerima pukulan Kayak mirip lu Berarti Bener-bener kita Mensimulasikan itu Dan Apa ya Fight ini ternyata tuh Science loh Iya Gak sekedar Adu otot Pukul-pukulan brutal Iya bener Tapi kita harus Merancang itu semua Bener Ada game plan Iya bener game plan Itu yang paling penting Lu ke kanan Gue ke kiri Gue nanti move Footwork gue ke arah Kelemahan lu Kan misalnya tendangan dia kanan Kita harus ke kiri Itu namanya cerdas Footwork kita itu Harus ngomongin ke kiri Ada namanya Fight IQ Iya Bener Gue juga baru belajar itu Dari kosmus tadi Terima kasih kosmus tadi Serius Tadinya gue Gerasa grusuk Mantem nih orang Apa lu Ternyata fight itu harus smart Gue juga belajar Wah gila Dan ini Sampai sewa dua pelatih Iya Pelatih fisik Pas di interview kan Announce nya gitu Abang Loren ngomong Ketika di interview Gue sampai sewa dua pelatih Gue investasi disitu Gue investasi ya Bener Karena ini pintu nanti nih Untuk Ya lu harus kejar menang Kala itu udah pasti Menang itu kita harus kejar Caranya latihan Pelatih yang benar-benar Nge-program Ada data By data Jadi saya Bip test itu By data juga Gitu Sampai segitunya Run satu Abis kita run itu Oh istirahat satu menit Nafas lu Denyuk-nadi lu Harus masih oke Itu by data semua itu Sampai segitunya Gue persiapan Gitu Perlu gak sih bang Seorang atlet itu Punya kemistri Sama pelatihnya Yes Pelatih bukan hanya Sekedar melatih Tapi dia Penuh kasih sayang ke kita Jangan buat stres Kitanya Ketika kita cedera Disayang-sayang Kan keliatan tuh Sayang-sayang fake Atau gak Aduh Aduh Ren Disini-sini Lurusin kaki dulu Kita istirahat dulu deh 10 menit Kompres-kompres Nanti lanjut lagi Gitu kan kayak Thank you coach Gitu Heart to heart Bro Lu dateng ke camp Muntah mulu Terus kesiksa mulu Besok trauma dong Ngapain Kita kan mau Suka cita latihan Mau gembira Ya kan Ya heart to heart Itu sih Menurut gue ya Menurut gue gak tau Nanti kalian Makanya sampai tadi Semua bayaran Bang Loren Iya Karena dia profesional Di awal Ngomong pahit-pahit Mending kayak gitu kan Daripada Ini nanti gak enakan Aku bayar Kasih apa ya Kasih apa ya Aku udah menang nih Kasih apa ya Gitu Gak jadi Gak profesional kan Langsung Kalau lu menang nanti Segini lagi ya Gue kan tiga hari tuh Merenung Pak Aduh pak Habis semua nih Tapi gue Pikir-pikir Ini coach Punya value Punya nama Terprogram Terstruktur Gue curhat lagi Sama si Randi Ambil katanya Ambil Akhirnya Itu sih Private gue Ini pak Aku juga Penasaran nih Sama Bang Loren Buadan Bisa tebel Begitu tuh Maaf nih bang Pakai eroid gak sih Pertanyaan sangat bagus Tapi kita disclaimer dulu ya Ini edukasi ya Edukasi Jadi bukan Sok Gag-gag-gag-gan Netty or not Sering seperti itu Apalagi Boca-boca TikTok gue Paling benci banget Netty or not Belum kenal juga Udah nanya-nanya Gue not Kalo di dunia Binaraga Saat kontes-kontes Jujur Saya 10 tahun Udah pake steroid Saya pertegas Jadi kalo dibilang Bang pake steroid itu Aman gak sih Gak ada yang aman Welcome to the jungle bro Selamat datang Di dunia hutan Dan ini sangat berbahaya Tapi Yang kita minimalkan Adalah di dosis Jadi kalo dibilang Lu pake gak sih Iya bener Saya pake Saya gak munafik Saya pake Di saat kontes Binaraga Ya Dan itu Cycle nya itu Kita harus bijak Bermain di dosis Plus kamu harus rajin Medical check up Saya tuh paling rajin Medical check up Dan saya kadang Sentil-sentil tuh Lihat story Bro badan otot bagus bro Tapi dalam hancur Buat apa Medical check up dong Saya bilang gitu kadang-kadang Karena memang harus Medical check up Cek darah Cek liver SGOT SGPT Itu paling penting Urin Nah itu Check semua Dampaknya apa sih bang Kalo pake steroid Welcome to the jungle Gak pernah ada yang tau Dampaknya Dampaknya Liver akan Bengkak Kalo berlebihan Terus Otomatis Di steroid itu Ada yang namanya Penyempitan pumbul darah Kalo lu gak sering kardio Itu kan soalnya Setiap pake itu Supply nya itu 200% Daripada orang yang neti Langsung 200% Gitu Nah disini juga Saya mau Ngedukasi juga Si brother Kalo udah pake steroid itu Jangan harap Kayak 1 bulan Langsung jadi Brotot gitu Enggak kan Semua butuh kerja keras juga Gitu Makanya kadang saya tantang juga Orang-orang yang kayak Meremehkan Gue pake steroid Gue Pantasan badannya Pantasan badannya Oh Bro Kalo lu Merasa kayak Punya mindset Oh pake steroid Pantasan badannya Jadi Gue kasih nih 10 juta ini Nih ada nih Cycle nih 3 bulan gue tungguin Bisa gak Gak usah kayak gue deh Kayak minimal Punya si spek apa Bisa gak Gue tantang-tantangin Intinya adalah Lu harus kerja keras juga Lu harus jaga makan juga Back to basic Jaga makan Latihan keras Tidurnya bagus Balik lagi Repeat lagi Dan konsisten lagi Kalo lu hilang sebulan Latihan seminggu Sama aja bohong kan Oh pantasan dia kaya Oh pake pesugian sih Kan jadi kayak gitu kan Itu yang gue maksud Oh logikanya yang lain gitu kan Oh pantasan dia Apa ya Ganteng Operasi plastik sih Kan jadi kayak Menggampangkan semua Itu maksud gue Dan Bang Loren pake pun Ada tujuannya Ada tujuannya di event minaraga Gue mau risk climber Di fight ini gak Makanya habis Lepas itu semua Jadi Masa otot Mengecil Mengecil Karena ada tes derak juga kemarin Gue aman cowok Kemarin ada tesnya juga Berarti Bion keren Iya Kencing urin Berarti Clear Clear semua Bersih Silahkan boleh diadu Iya Kalo di Indonesia ada gak sih Gitu fight fight brother Gue sih belum tau Kalo dunia-dunia Kalo setauku Di combat sport WFC iya kali ya WFC iya kali ya UFC dia ada Ceksteroid setauku WFC Ada ceksteroid Oh bukannya legal ya Setauku ada Tapi Denger-denger ini Dia kerjasamanya Sama yang tes Bakal dia berhenti Denger-denger Antidoping kan Nah Yang kayak Yang lain nih Yang event-event lokal lain Indonesia Siapa yang ngecek Gak ada Kalo Aku boleh sebut gak sih Nanti kita Di beep aja Gak apa-apa Jadi kalo kayak One One Aku sih gak ada cek Gak ada Jadi ya Contohnya kayak Alan Masuk akal gak Pak Di Alan Pak dengan Masa otot segede gitu Gak mungkin lah Gua aja yang persiapan Cardio 3 bulan Langsung ke Glayer-glayer otot gue Padahal kata teman Masih oke sih Cuman Perbandingan gue Kan ada perbandingan Kayaknya nih Kurus gue Kurus Yang perebutan belt Di One Yang fighter Filipina sama Jepang Pak 5 ronde 5 menit Kali 5 Nafas gak putus Pak Logikanya gimana Yang gue maksud Yang lu maksud Berarti maksud lu Pakai Semacam doping Di endurance Bisa Nafasnya 5 ronde Gak putus Pak Dan ketika aku latihan Di Thailand Itu Ya fighter-fighter Thailand ngomong Tim ini Mereka pake Gak logis 5 ronde Nafas gak putus Gak logis Makanya Teman-teman kita Jujur ya Gue baru tau loh Ada untuk endurance ya Ternyata pake gitu ya Dan temen kita Yang itu Yang itu Dicurigain juga Make Iya Ada beberapa orang Cerita juga Itu kan yang terbaru Rian Garcia Kan kena juga dia Nah ini kan Aku penasaran juga nih Pak Aku kan Belum kenal di dunia Yang roit-roitan itu Pak Itu kan yang Kalau kayak aku Yang kutakutin sih Bilangnya Ngaruh ke Dedek gemes kita nih Pak Mister Iya Bilangnya gak bisa Begini lagi Pak Bener gak sih Pak Itu Salah besar sih Salah ya Salah Justru Saya ini pelaku 10 tahun Sampai Terakhir sebelum Bion udah lepas semua kan Karena kalau pake Otot akan keras terus Iya kan Gak bisa bertanggung Ini keras juga jangan-jangan Apa Itu akan nyambung Itu akan nyambung Jadi Kalau dibilang Jadi mengecil Atau Kita katakan Impoten juga kan Karena ada kayak gitu kan Enggak sih Enggak Malah lebih Joss Karena ada yang namanya Hormon testosteron Yang kita pake Jadi ada bahkan Terapi TRT namanya Itu TRT TRT itu Terapi Testosteron Terapi khusus Bagi orang-orang yang Kurang hormon Jadi Sebenarnya Itu hanya mitos aja Mitos aja Malah Bahasa dewasa kita ya Bahasa umum Itu Keceng malah Keceng Iya Mungkin bagi orang-orang yang Kebayang gak Karena kan Kita pola gaya hidup sehat Tidur bagus Pola raga oke Kardio iya Maka itu lagi Steroid itu Ya tambah 200% Aliran darah Lebih kenceng kan Kan itu kan steroid itu Membantu Mempah 200% Dari yang neti Jadi perbedaan neti dan roid Ketika lu latihan neti Dua tahun jadi Roid satu tahun jadi Jadi kayak lebih cepat gitu Ya dengan Back to basic ya Pola makan oke Kerja keras Tidur bagus Latihan bagus Gitu Ini kan kita tadi udah bahas lah Bagaimana Bang Loren mencapai Ini kan Saat ini bisa dibilang Titik puncaknya Bang Loren lah Di industri Combat Sport ya Nah gue mau tau nih Di balik Itu semua ya Pasti kan Bang Loren pernah ngalamin lah Titik terendah Bang Loren Gue mau flashback Kesitu nih Bang Loren Titik terendah ya Titik terendah itu Di saat patah tulang Jadi saya lagi on fire tuh Saya juara Di body contest Kelas atas Namanya pro muscle Habis itu saya ikut Event panco Patah pak Diancol tuh event panco Habis itu kayak Ya bercampur aduk lah Emosional Sedih kenapa Akhirnya recovery Ini kan Ke Apa Bukan ke dukun patah Bukan Itu ada kayak jaitan Iya Terus akhirnya operasi Kameramen dapet gak kamera Operasi Pakai pen Habis itu Pakai pen kan Gak bisa ngangkat gini kan Sakit masih Kalau ngangkat berat Ada terasa Jarum Apa Apa Mur Pen lah gitu kan Akhirnya kalau ini gue latih Ini nanti berat besar sebelah Mending gue latih Tapi kaki gue latih Menyusut lah itu ototku 12 kilo Bukan otot sih Berat badan Dari tadinya 80 Jadi 12 kilo 60an gitu Jadi kecil Kayak gue ngerasa Drop banget nih hidup gue Sementara value dan core kita Kan dari badan Dulu gue ngajar Apa kan Ngejualnya dari badan Gitu Gitu sih Itu titik terendah gue Akhirnya Akhirnya setelah Udah oke setahun Langsung Come back gitu Saya langsung mikir Saya harus Bangkit lagi nih Abis cabut pen Langsung saya Come back Setahun kemudian Langsung juara 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 Balik lagi Titik terendah Patah tulang Ini Bang Loren Ini kan pasti Abis ini Makin banyak nih Influencer Pengen terjun Di industri combat sport Pesan Bang Loren Buat mereka Pesan gue Kalau mau terjun Ke dunia combat sport Jangan musiman lah Berlatih terus Jangan ketika lu ada dipanggil Latihan 2 bulan 3 bulan Latihan terus Konsisten Dan even kalau gak ada Kejuaraan gitu Ya Latihan padding-pading Tipis-tipis Kalau udah mau mendekati 3 bulan Baru tuh Wah Latihan serius lagi Dengan program yang bagus Baru yang berikutnya Yaitu Jangan pernah menganggap remeh lawan Latihan benar-benar Sungguh-sungguh Udah Itu aja Ini sebelum gue tutup nih Bang Siap Gue penasaran juga Bang Loren itu Mengenali diri Bang Loren Bahwa Bang Loren itu Ada genetik Suka ribut Suka rusuh Itu Sejak kapan Bang? Nah ini Bagus banget nih Brother Jadi Orang yang di luar sana Ternyata Menangkap gue itu Orang yang suka Suka nih tanda kutip Suka ribut Suka rusuh Itu stigma yang Bang Loren bikin Yang gue buat Kalau dia channel-channel Bang Loren Iya Jadi aslinya enggak loh Saya itu Ya Human biasa Manusia Ada Rasa takut Jadi Yang saya Respon Kesannya saya dilihat Kayak suka ribut Suka rusuh Itu respon Yang ada sebab Dan akibat Kayak di konten lawan arah itu kan Yang sering viral itu kan Pertama viral itu Yang jadi berita nasional Dicebet Diguduk Ojol Gitu kan Jadi itu Ada Respon dari sebab Akibat ketika dia Ngeyil Ngotot Padahal kita benar nih kok Kalah sama yang kak Salah ya Makanya gue timbulkan itu Gue lawan balik gitu Lu keras Gue juga keras Jadi kayak Mengimbangin sebenarnya Iya Karena Kalau kita tarik Mundur ke belakang Bahwa Pelawan arah itu Seperti di konten saya Jauh sebelum ada konten saya Mereka itu udah galak-galak pak Terus banyak yang kalah Sama yang salah Gitu Nah kita hadir nih Gue punya basic bela diri Badan kita Anak gym Artinya gede lah ya Lu bentak Gue bentak Lu Lu marah Gue marah balik Lu Ini dari hati Makanya kelihatan Buka gue ya Sebenarnya enggak Saya itu ada rasa takut Ada Kasih sayang Apa enggak Saya itu lembut orangnya Tapi kalau lu galak Gue balik-galakin Lu udah salah Jangan ngeyel Ngotot Udah salah Jadi itu yang mau kita Tabrak arus itu Gitu Ada nilai-nilai bahwa Kalau lu selama posisi benar Jangan pernah takut Dia marah Galakin lagi Sekarang dunia media sosial Media Media digital Hidupkan kamera Kalau Mau viralin Viralin aja Di luar sana Siapapun itu Kalau lu Mau misalnya Diapain Ada Orang yang jahat Ya kan Hidupkan langsung kamera Udah Lempar ke Medsos Viral Banyak kok yang viral Dari viral Kayak gitu Jadi ditangkap Banyak kan Itu maksudnya Ada nilai-nilainya Gitu Gitu sih Kalau hasilnya enggak Nah Ide Bang Loren Nonton Pelawan arah Itu awalnya Itu dari mana sih Sebenarnya Kok tiba-tiba Bisa rame Gitu Ya Sebenarnya Udah ada notice Dari Subscriber Bang buat konten Kayak gini Udah ada pernah Si Kuku Namanya kan Ada Bang Jis Yang dari Medan Itu pernah Buat-buat Kayak gitu Jadi memang Iya Kesannya Di dalam konten Itu rusuh Ribut mulu Karena Ulah si pelawan arah Ini ketika Ditegur Gak terima Karena dia udah Menormalisasikan Pelawan arah ini Udah biasa Jadi yang salah Udah jadi kayak biasa Dan gak ada yang berani Karena yang dukur Kecil-kecil kan Nah akhirnya Ada tuh notice Dari subscriber Bang Buat dong Dengan karakter anak gym Tukur-tukur pelawan arah Ngapain gue buat Saya pelawan arah Saya kan dulu Pelawan arah Mau ngajar kita Mau ngajar kita Door to door Biar cepat nyampe Misalnya ke Pantai Nda Kapuk Apa Cok Ah jauh banget Lawan arah aja Ini ternyata Bang Loren Yang suka menghadang Pelawan arah Itu dulunya Pelawan arah Iya Ngapain saya buat Konten-konten saya Pelawan arah Tapi Kalo lu tegur Gue sportif Kadang-kadang anak Olahraga kan sportif Gue siap salah Kalo selama gak ada tegur Gak ada polisi Gas Tapi orang Menegur Bang Loren Juga mikir Males banget Gue urusan sama orang Kayak gitu badannya Ada yang kayak gitu Tapi ada sebagian Yang main tubruk Dengan bawah masa Gitu sih Akhirnya saya Berangkat ngajar Saya liat ada yang Kecelakaan Saya tanya Rame ada apa Oh ini lawan arah Ditabrak Yang korban Yang jalur yang bener Patah kaki Terus dari situ Gue scroll-scroll Nah Kemarin ada yang ingatin Lawan arah Gue nonton tuh konten Enak juga nih Negur-negur gitu Tapi Negur orang enak Iya enak negur-negur kan Saya mau negur orang mikir Tapi edukasi kan Edukasi gitu kan Terus ada perlawanan Wah ngeri-ngeri sedap juga ya Gue bilang gitu Di kontennya Bang Jis ada tuh Orang Popo digubuk dia Ada youtuber Medan Namanya Bang Jis Cari deh Dia tegur ada tuh Naik trotoar Ditegur orang Popo Dikejar dia Dikebuk Kena tuh Nggak beri Bahasa-bahasa Inilah keluar semua Pace-pace Terus Wah saya harus Pakai tim nih Teman saya aja Itu teman saya Di paparok Biar berdua Kalau sendiri kan Mati lah Kalau kameramen Nggak lucu juga kan Bawa masa Tapi Pernah Bang Loren Kejadian Sikat sama pelawan arah Dipukul gitu Ya udah pernah Pernah Semua di level Di level gruduk Di level bawa alat Di level Ormas Ambon PP Semua udah Dan akhirnya Semua jadi Jadi itulah Dari situ saya belajar Silaturahmi akhirnya Ke Panglima IBR Panglima PP Ambon Dan bahkan mereka sekarang Udah balik arah Ngedukung Ngedukung Ternyata dipikir-pikir Benar juga sih Katanya kalian Kita salah gitu Jadi ngedukung Makanya itu Kita kuat di jalan Karena Rangkulan saya ini Semua udah kuat nih Ormas Tapi kan sebenarnya Yang abang lakukan tuh Resikonya tinggi banget Resiko gede Iya Tinggi banget Iya benar Bawa dalam dua aja Ini maaf nih Yang di jalan kan Gak kita semua Iya Di jalan Gak semua orang Yang kita temuin itu kan Maaf nih Ininya Sama Normal gitu Iya Tapi puji Tuhan Jalan sekarang masih Dikasih nafas Kehidupan Oke semua Saya tanya Minta dua Istri Iya kan Dukung tidak sampai sekarang Saya di posisi tuh Pernah cerita Kalau kayak gini Kalau kayak gini mah Kenapa kok takut Istri saya orang Jawa Kok bisa seberan itu ya Sampai sekarang Selama posisi benar Selama posisi benar Selama posisi benar Ngedukung Orang tua dukung Dua ibu Kan kita butuh dua ibu Gak apa-apa nah lanjutkan Selama posisi benar Berarti ada nilai-nilai Positifnya kan Dan ternyata Dukung itu banyak Banyak banget Di belakang layar saya Termasuk gue bang Gue juga beci banget Sama pelawan arah Iya Si Rudy kan itu Ditabrak pelawan arah dia Gue mau turun juga Sel banget Gitu-gitulah cerita Di dunia lapangan Akhirnya mental gue Yang tadinya tukang prank Gue kan prank-prangin Praman dulu Minta jata Tukang parkir Ormas juga gue prank tuh PP, EBR Siapa yang gak gue prank Bahkan tentara Kopassus gue prank Dari situ mental gue terbentuk Di jalan Nah udah biasa Digeruduk akhirnya kan Ini udah gak prank lagi Ini real nih Real Udah gak kayak Mabah-mabah Hanya prank-hanya prank Sorry Gak gitu lagi Gitu Digeruduk udah level atas Lu mau datang dua orang Udah Biasa gue Mental gue udah terbentuk Tenang banget Gue parang Bro turunin tuh Udah kayak gaya mafik udah Iya Siap mati nih Gitu Gitu selalu Tapi Amit-amit ya Dalam nama Tuhan Berdua terus Kadang di satu posisi Gini amat sih Konten buat Nyawan taruhannya Gue bilang Gak seberapa juga penghasilan Makanya kadang-kadang Di kolom komentar Atau gak Di orang-orang Konten Konten Lucuan Lo konten Lo coba lakukan deh Gue Kalau bisa Lo bertandu hari Mau gak digeruduk Kan orang banyak gitu Cuan lo Konten lo Iya konten Masalahnya dimana Iya pekerjaan Bagus tuh Lakukan deh dua hari Coba berdiri Adang-adang Tunggu enggak Dikotok pala lo Iya lah Kalau cuan Coba deh lakukannya Kan ada Kayak kecemburuan gitu Cuan lo Iya konten-konten Gitu kan Sering kan diomongin gitu Benar-benar Dapat duit tuh Iya deh Dapat duit Coba ratusan juta Kita balik kecengin Iya 1 miliar Sampai bisa 3 istri gue gitu Gue ceng-cengin Saking banyaknya Dari konten lawan arah Lakukan lah Biar senang Coba dua hari Disarkasin sekali Gue k*** leher Lu deg-degan Kencing nana Lu di jalanan Tapi sebenarnya Dalam hati kecil Bang Loren Misi utama Misi utama Melakukan itu Apa sebenarnya Karena itu Ada kecelakaan itu Korban lawan arah Dan balik lagi ke belakang Kayak Kok galak banget ya Yang salah jadi Kayak benar gitu Terus menormalkan Yang salah jadi Kayak Kita kapan lagi nih Apa Bisa Nabrak harus Nabrak harus Kan banyak yang gak suka kan Tabrakin aja udah Yang penting selama benar Tabrakin aja Haters banyak Tabrakin terus Sok jagoan sih Sok cuci Mat**k lu digruduk lu kan Mat**k kan gitu-gitu kan Pedas loh ya Iya kan Akhirnya digruduk lu Sok kena betunya Lu banyak ngomong gitu Boro amat Lanjut terus Mau luguduk Tetap terjun Gitu-gitu Ini Sampai kapan Abang akan ngelakuin konten-konten Menahan Terus kemarin saya Habis menang itu Minggu ya Minggu Seninnya langsung Jalan lagi Rusuh Basura Rusuh Gua kan di belakang layar Kenal Ada Impact dari situ Maksudnya bukan impact Eh Bang Loren Akhirnya jam reda Karena dikenal Eh Bang Loren Ternyata Bang Loren Foto dong Akhirnya foto-foto Ntar ada yang sengaja Aku mau lawan arah Biar bisa Mau bawa mask Atau sendiri kan Di daerah Basura itu Tauran Mau bawa alat Akhirnya foto-foto Terus Ada bisikin Kayak Panglima tinggi disitu Udah bang Bentar lagi aja ya Maksudnya bentar Gak usah lama-lama Buat itunya Kontennya Jadi tetep lawan arah lagi dong Disitu Kalo jangan lama-lama bikin kontennya Yakinnya kan kita buber kan Setelah hati-hati Bang Mereka Jangan terlalu rusuh lagi nanti Thank you Bang Loren Udah sharing Semua ceritanya Di Zenwalk Podcast Terima kasih Berada Sudah mengundang saya Di Zenwalk Podcast Semuanya itu Butuh proses Takkan ada yang Instan Yang instan Itu hanyalah Hayalan Pengorbanan Itu adalah Kenyataan Ikutin terus Podcast Zenwalk Zenwalk Ohoy Thank you Bang Loren Thank you Brother Thank you Wasy 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 selamat menikmati